Intro Peringatan Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas tingkat Kabupaten Kerinci ke-72 yang diseranggerakan di Gedung Nasional Kabupaten Kerinci Rabu 23 Oktober 2019 berlangsung meriah Tema yang diangkat dalam hut kali ini yaitu reformasi total kooperasi di era revolusi industri 4.0 untuk menuju Kerinci lebih baik dan berkeadilan Acara tersebut diadiri pejabat daerah yaitu Bupati Kerinci, Dr. Haji Adi Rozal bersama perangkat daerah lainnya diantaranya Porko Bimda Kabupaten Kerinci, Ketua PKK Kabupaten Kerinci, Kepala OPD, Camat Sekabupaten Kerinci, dan Pengurus atau Gerakan Kooperasi serta pelaku UKM Kabupaten Setempat Dalam sambutannya, Bupati Kerinci, Dr. Haji Adi Rozal mengatakan dan kooperasi harus melakukan inovasi total terhadap sistem kepenataan Pada dasarnya, transformasi dalam lingkungan dan insan kooperasi harus siap penyuplai kreativitas serta inovasi yang tinggi untuk penata organisasi didasari oleh tekad untuk siap berubah dalam mensikapi tantangan kekinian Hal ini sejalan dengan arahan pidato Bapak Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Kooperasi Nasional K71 pada tahun 2018 tahun lalu Tantangan baru yang harus dihadapi oleh dunia kooperasi kita tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan membuatkan perkembangan teknologi informasi semata Namun menyangkut persoalan mindset dan juga perubahan dalam sistem tata kelola Dalam konteks itu, maka kooperasi harus melakukan reformasi total terhadap sistem kepenataan yang sudah berjalan selama ini Reformasi total yang telah dijalankan dalam tantangan waktu 5 tahun terakhir ini Pada dasarnya, mendorong kooperasi untuk dapat berpartisipasi dan bertransformasi dalam menghadapi lingkungan yang senantiasa dinamis Insan kooperasi disiapkan untuk menyumplai kreativitas dan inovasi yang tinggi untuk menata organisasi dan strategi bisnisnya Untuk itu, kooperasi sudah saatnya menfaatkan tekanan Dari Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Andi Ferry, Apendi Yahya melaporkan untuk 2DTP Indonesia Terima kasih